Keluhan dan kekhawatiran warga Kabupaten Bekasi Jawa Barat akan kondisi Kali Cibalok akhirnya mendapat respon dari pemerintah setempat. Pagi tadi, petugas dari Dinas Kebersihan Kabupaten Bekasi mulai mengerahkan peralatan berat untuk bisa mengangkut tumpukan sampah yang menutup Kali Cibalok. Petugas Kebersihan Kabupaten Bekasi sejak pagi tadi berjibaku mengangkat ratusan kubik sampah yang menumpuk di Kali Cibalok, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sampah yang menumpuk di sini terdiri dari sampah rumah tangga dan eceng gondok. Setiap musim penghujan, sampah itu selalu terdorong, manakala hujan itu besar. Di samping itu juga yang diindikasi ada perilaku-perilaku masyarakat yang memanfaatkan kali ini ketika berjalan, dia buang supaya terdorong gitu. Jadi tidak memikirkan nasib dihilirnya seperti apa nanti. Banyak yang tumpukan sampah di Kali Cibalok dibicu penuhnya tempat pembuangan sampah akhir Burangken. Dinas Kebersihan Kabupaten Bekasi kini berupaya membuka tempat pembuangan sampah baru di wilayah utara Kabupaten Bekasi. Sebelumnya, warga di Bantaran Kali Cibalok mengeluhkan banyaknya sampah yang menutup kali tersebut. Mereka khawatir tumpukan sampah ini akan mempengaruhi kualitas air tanah yang mereka konsumsi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hasip Adnan, RDV